Dandim 1703 Manupari, Letkol Infantri Henrik Mote, yang menggantikan Letkol Infantri Andi Parulian Simanjuntak, diharapkan dapat membawa kemajuan dan membantu pemerintah dalam membangun daerah. Harapan tersebut disampaikan kepada Letkol Infantri Henrik Paulus Mote saat kegiatan lepas sambut kemandan Kodim 1703 Manupari digelar pada Sabtu pagi di Aulah Markas Kodim 1703 Manupari. Pantauan Kasuari Channel lepas sambut tersebut turut dihadiri staf ahli Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Wendama, Wakil Bupati Pegunungan Arfak, Asisten 1 Setda Manupari, Perwakilan Pimpinan OPD di lingkup PMK Manupari, Kabinda Papua Barat, Kapolres Teluk Wendama, Kapolres Manupari, Perwakilan DPRD Teluk Wendama, FKPPI, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta Keluarga Besar Kodim 1703 Manupari. Dalam sambutannya, Letkol Infantri Henrik Paulus Mote mengatakan, selaku dandim 1703 Manupari dirinya akan melakukan pertemuan dengan unsur musbida untuk mendukung program pemerintah daerah. Letkol Infantri Mote mengajak agar seluruh unsur terkait menciptakan suasana kekumpakan untuk bekerja membangun Papua Barat khususnya di wilayah Kodim 1703 Manupari. Selaku putra asli Papua dirinya rindu untuk berbuat yang terbaik bagi tanah Papua, sehingga ketika ditunjuk sebagai dandim 1703 Manupari, dirinya akan bekerja dengan hati untuk memperhatikan masyarakat. Kemudian ke depan, kami akan sangat tugas berhubung kudus sama musbida, dan kita mendukung kudus yang berhubung program pemerintah daerah. Selanjutnya, mari kita kiptakan tim yang kompak, tim yang solid. Kita bekerja buat tanah ini. Kita bekerja di hari ini melihat permasalahan yang kita nanya. Saya rindu untuk bangun tanah ini, saya pernah memperhatikan masyarakat yang saya bisa berkuat untuk bangun tanah ini. Sementara itu, mantan dandim 1703 Manupari yang kini memperhatikan masyarakat. Menjabat sebagai Waas Rendam, 18 Kasuari, Letkol Infantri, Andi Parudian Simanjuntak mengatakan selama ia menjabat sebagai dandim 1703 Manupari, beberapa program telah dijalankannya, seperti TMMD di wilayah Teluk Wendama, Bintuni dan Manupari, program Cetak Sawah, serta membantu Polri menciptakan situasi yang aman. Kepada dandim 1703 Manupari, dirinya berpesan agar dapat memperhatikan para anggota, membantu pihak komplisian menciptakan situasi aman, memperhatikan pendidikan di pedalaman, dengan melibatkan babinsa, serta turut memperhatikan bidang kesehatan. Kemudian masyarakat pendidikan, guru di pedalaman, banyaknya tidak ada. Dibatkan babinsa kita untuk bangun-bangun lagi, tanpa bangun, supaya kualitas STM maju. Kemudian pelik tanah, tidak pernah berhenti, tanah sudah lebih, tapi mungkin salam saya ada sinergi dari lembaga ada, apakah di MRT, dengan pihak pertanahan. Jadi kalau sudah dari ada penggunaan dan perlepasan ada, dan diketahui oleh pihak pertanahan, itulah yang disah. Janganlah ada yang sentifikasi berundang, surat perlepasan ada berundang, akhirnya investor pun takut untuk mau berusaha di kolah ini. Kemudian untuk sementara babati ada beberapa klik kali di sini, pembakar kita gak mau ngomong-ngomong. Memakili para bupati Bernardo Simburi mengatakan Kodim 1703 Manokwari telah banyak membantu pemerintah daerah untuk memajukan setiap kabupaten yang berada di wilayah kerja Kodim 1703 Manokwari. Untuk itu, Dandim yang baru diharapkan mengunjungi kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Kodim 1703 Manokwari. Kalau ada yang masih berundang dari tadi, pada hari ini, saya ingat tadi, sambutan singkat yang pendek dan jelas itu, saya berharap setiap tempat yang belum berundang, belum punya Kodim, berarti kami ada di bawah kendari Bapak di sini, dan kami harap bahwa pasti satu waktu Bapak juga sampai di Undama sedimana saudara kita pahami. Terima kasih banyak karena boleh ada penjenuman, karena ada yang boleh datang bersama-sama dengan kami di sini, dan kalau kami di Undama, saya selalu bergurau kepada Bapak di Undama ini. Benul, kami di Undama ini, wajah kita ke Provinsi Papua sama, jadi Bapak di Undama yang datang dari kami. Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua Barat, Nikolas Untung Tike mengatakan, telah banyak prestasi yang dibuat oleh Letkol Infantri, Andi Parulian Seman Cuntak, dan ia dinilai sangat menguasai segala bidang. Kemarin, terakhir, beliau masih sempat memberikan presentasi di hadapan Komisi 4 DPRD. Kalau saya ada di situ, dan waktu dipanggung untuk berundang di Komisi ini, dan beliau ini memang betul-betul menguasai kemarin cetak sawah di Distrik Masjid. Terakhir, di 1.300, kali ini merupakan dan dinilai betul-betul di segala kejuruh. Di akhir lepas sambut, Letkol Infantri Andi Parulian Seman Cuntak menyerahkan sebuah lukisan bertemakan sawah yang diterima oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Holtikultura Kabupaten Manukwari sebagai simbol jika Kodim 1703 Manukwari telah sukses melaksanakan program cetak sawah terluas di seluruh Indonesia dengan duasan lahan seribu hektare lebih. Jeffrey Tani Liling mengabarkan.